Asap dari pemakaian LRF Elite Pro Parfum ya teman-teman ya Ketika mesinnya masih dingin Nah ini asapnya lumayan tipis teman-teman Untuk setelannya juga gue kasih setelan standar ya Dan penampakannya kayak gitu tuh Asapnya tipis, termasuk tipis Tuh kelihatannya Tipis teman-teman Ini ketika mesinnya masih dingin Dan setelannya standar dengan bentin pertalit teman-teman Dan untuk suara mesinnya sih menurut gue termasuk adem ya Adem empuk-empuk aja dia Menurut-menurut mungkin ya Kayak gitu kira-kira teman-teman Ketika mesinnya masih dingin LRF Elite Pro Parfum ketika mesin sudah panas ya teman-teman ya Asapnya benar-benar sangat tipis teman-teman Sedikit lebih tipis daripada Pro Street menurut gue ya teman-teman ya Ada asapnya cuma masih tipis banget teman-teman Kalau dilihatnya enggak dengan set sama ini Enggak kelihatan sih ini Ada cuma tipis banget Ini posisi idle ya Posisi langsam Coba kita geber dikit Abang-teman L�en-teman Aractabat Abang-jabung Abang-teman 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 Babang-teman Abang-teman Abang-teman Bvis Abang-teman Kayak gitu teman-teman ya Untuk suara mesinnya Di bagian blok sono itu Menurut gue termasuk empuk teman-teman Termasuk adem Di ujung kenalpot pun suaranya kayak renyah gitu loh Kayak gitu ya teman-teman ya Oh iya ini sparkboard gue Udah bopak teman-teman ya Ntar nyari gantinya lah Udah karatnya udah parah banget Ntar beli baru nih Terus apalagi ya Oh iya aromanya teman-teman ya Aromanya ini menurut gue wangi Teman-teman wangi banget Dengan catatan jika Kenalpot kalian bersih ya Dan mesin kalian bersih Dari sisa oli samping yang sebelumnya Kayak gitu karena kemarin Sempetkan gue salah pake oli samping yang Kurang bagus ya Yang gue bilang oli samping X itu Nah itu aromanya apok teman-teman Kayak gitu nah ini setelah gue bilas Gue bersihkan Jadinya sekarang aroma asli Dari LRF Elite nya Keluar teman-teman dan wangi banget Enak gitu nyaman Jadi kalo pas di lampu merah itu Kayak apa ya Pede aja gitu Asapnya tipis Wangi Suara mesin pun adem Suara dikenal potnya pun juga Renyah teman-teman Empuk gitu Jadi walaupun pake setelan standar Itu Suaranya kayak pake setelan basah Kayak gitulah kira-kira ya teman-teman ya Oke teman-teman Gimana pendapat kalian Tulis di kolom komentar Dan kita diskusi kayak biasanya Thanks for watching Dan sampai jumpa di video gue selanjutnya Dan sampai jumpa di video selanjutnya Dan sampai jumpa di video selanjutnya